Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di maksim ojek online channel di channel yang ngebahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman teman saya mau ngebahas tentang pbo maksim ya jadi pbo maksim yang hilang terus ratingnya meningkat dan juga ada rahasianya tentunya nah kira kira apa nih rahasianya dari pbo maksim yang hilang langsung aja saya akan buka aplikasi maksim driver atau teks driver nya teman teman nah sudah terbuka teman teman ya aplikasi maksim driver atau teks driver nya untuk orderan ya terpantau di malam hari ini ada 7 yang paling dekat ada donat madu cihan juang ngantarnya ke kolam pemancingan harian ikan emas terpantau di malam hari ini nah ini dia teman teman ya ngantarnya kesini terus ada donat ini sama nih orderan nya terus di indra jselware ada lagi di titik balik dan lain sebagainya ya untuk orderan yang terpantau di malam hari ini lalu untuk food and goods ya ada satu teman teman dan disini ya perlu diketahui kalau misalnya kita melakukan pbu atau pelanggaran berdasarkan order itu salah satunya adalah kita itu apa namanya dalam menyelesaikan orderan itu tidak sesuai misalnya titiknya belum pas ya itu belum kita rubah itu kita selesaikan aja nanti bisa ada pelanggaran disana untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di bagian pengumuman ya dan disini saya untuk melihat pbu nya ya atau pelanggaran berdasarkan order maksim saya akan buka di bagian menu ya terus buka di bagian rating teman teman nah disini rating saya saya saat ini adalah 0,98 ya naik ya kalau tadinya kan 0,97 ya saya akan scroll ke bawah nah di bagian pelanggaran berdasarkan ordernya itu 0 tadinya saya kena pbo ya satu teman teman dan saat ini sudah hilang alhamdulillah kayak gitu nah bagi kamu ya yang misalnya kena pelanggaran pbo atau PTU atau pembatalan atas inisiatif pengemudi dan lain sebagainya untuk menghilangkannya ya caranya adalah kita buka dulu di bagian rating nah disini kita bisa baca teman teman ya disini kan mengenai peringkat dihitung setiap hari ya perhitungan ratingnya jadi kalau ada 30 order itu dia tidak dihitung 30 sampai 100 dihitung semuanya kalau lebih dari 100 maka dia akan dimulai dari awal lagi maka kuncinya adalah perbanyak orderan atau push orderan ya nah jadi kemarin saya nge-push orderan ya kalau untuk hari ini saya akan buka dulu orderannya kemarin itu saya dapat 11 orderan ya teman teman ya nah disini ini saya ganti dulu menjadi kemarin ya nah dengan 11 orderan tersebut itu dia bisa mengeluarkan orderan-orderan sebelumnya karena ini sudah ada sekitar 3 bulanan ya dan saya rata-rata dalam 1 bulan itu dapatnya 40 sampai 50 orderan jadinya dia sudah ada 100 orderan yang lewat ya jadi bisa keluar tuh orderan-orderannya sehingganya PTO nya bisa hilang jadi buat teman teman nih yang kena PBO atau PTO ya pelanggaran-pelanggaran seperti itu gak usah khawatir karena pelanggaran tersebut bisa hilang oke mungkin itu teman teman ya yang bisa di share dalam video kali ini semoga bermanfaat ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati